Sepanjang tahun 2022 nih, kasus kekerasan terhadap anak masih baik aduh nih. Harusnya orang tua berperan penting dalam hal tersebut untuk melindungi dan menjago anaknya. Tapi kasus kekerasan masih baik aduh nih. Aduh. Bagaimana pantauannya? Nih do, pantauan. Bang Jek. Dari data yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP4KB Kabupaten Tanjung Jabung Barak, pecatat kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2022 hingga Oktober ini cenderung menurun dibandingkan tahun 2021 lalu. Yang mana di tahun 2022 ini terdapat 19 kasus sedangkan 2021 lalu. Sebanyak 30 kasus, namun kasus yang menonjol yakni kasus kekerasan fisik terhadap anak. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Muhammad Yunus menuturkan. Pianya terus intens dan bersosialisasi kepada semua pihak, terutama di kecamatan maupun desa. Sebab saat ini kekerasan terhadap anak dominan terjadi di desa-desa. Yunus berharap dalam hal ini peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mengawasi anaknya ketika di luar rumah. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.